Banjir lahar hujan Gunung Merapi menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat dan menewaskan puluhan orang warga di tiga wilayah tersebut. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melaporkan korban tewas akibat banjir lahar hujan tersebut menjadi 41 orang. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muharri menyatakan bahwa korban tersebut tersebar di beberapa daerah. Di antaranya Agam, 19 orang, Tanah Datar, 15 orang, dan di Kota Padang, 7 orang. Berdasarkan keterangan BNPB, sebelumnya banjir pandang di Kabupaten Agam terjadi setelah adanya hujan lebat di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Puah, dan Kecamatan Ifkoto. Di Kabupaten Tanah Datar, banjir juga dipicu intensitas curah hujan yang tinggi. Banjir kemudian melanda lima kecamatan di Kabupaten Tanah Datar, yakni Kecamatan Lima Koto, dan Kecamatan Batipu, Kecamatan Paryangan, Kecamatan Lima Kaum, dan Kecamatan Sungai Tarap. Selain korban jiwa, banjir juga berdampak kepada puluhan rumah dan 12 unit jembatan. Muharri mengatakan banjir yang terjadi di Tanah Datar juga meninggalkan andapan lumpur yang cukup tinggi. Terima kasih telah menonton!